Muncul orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan BSI. Sudarlun Bank Syariah Indonesia atau BSI menghimbau masyarakat Aceh atau para nasabah agar mewaspadai terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan bank tersebut. Pasalnya saat ini banyak aksi penipuan dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan BSI. Hal tersebut disampaikan oleh CEO Regional 1 BSI Aceh Nana Hendriana pada saat melakukan kunjungan dalam rangka silaturahmi dan audensi di Kantor Harian Serami Indonesia, Jalan Raya Lambaru, kilometer 4,5 Desa Menasa Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Rabu 7 April 2021. Dalam kunjungan itu rombongan disambut pemimpin perusahaan Serami Indonesia, Muhammad Din, didampingi News Manager Harian Serami Indonesia, Bukhari M. Ali, dan staf redaksi lainnya. Di sela-sela kunjungannya itulah, ia meminta masyarakat untuk menjaga data diri dan tidak memberikannya kepada orang lain dan tidak mudah menerima pesan baik melalui SMS atau WA. Aceh itu saya sampaikan juga ke direksi, bukan hanya istimewa nama daerahnya aja, tapi konten BSI, Regional 1 Aceh juga istimewa. Apa di antaranya? Kami bercanda dalam tataran bercanda kami sampaikan, di luar Aceh itu mergernya yang 3 bang. Tapi di Aceh itu 6 bang. Beri, Beri Syariah, Mandiri, Mandiri Syariah, Beri, Beri Syariah Pak. Ini bahasa percanda kami. Nah, kenapa? Faktanya bahwa kami ini baru saja selesai melakukan konversi, bahkan mungkin belum totali 100 persen Pak. Ya seperti Bapak ketahui masih ada hal-hal yang harus kami bereskan. Tapi pada saat yang sama, tanggal 1 Februari kemarin, kami di merge menjadi satu Pak. Dan itu ada kurang lebih sih, tapi tadi Bu, sebelum nanti diskusi, berangkali ada satu yang ingin saya titipkan, Pak. Ke Pak Din dan teman-teman semua ini saya sampaikan di mana-mana. Bahwa proses transisi ini muncul orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan BSI, Pak. Melalui BWA, melalui SMS, meminta nomor KTP, meminta PIN ATM, dan lain-lain. Sayangnya mungkin masyarakat belum terinformasikan, Pak Din. Sehingga diberikanlah ke orang yang tidak bertanggung jawab ini. Akhirnya apa? Akhirnya dibobol lah namanya rekeningnya. Ini apa istilahnya? Maksudnya phishing ya. Oleh karena itu saya titip itu, Pak, mungkin ke keluarga, ke kerabat, ke HD Tolan, dan ke tetangga, Tolong mungkin kalau sebut informasi, jangan sembarangan menjawab SMS atau WA yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan BSI, Pak. Saya izin ini di berbagai porus saya sampaikan, karena kalau itu sudah kejadian, kami pun tidak bisa berkontaknya, Pak Din. Karena memang itu kan kode rahasia tidak boleh diberikan kepada siapapun. Itu barangkali yang... Dari Banda Aceh, Henry, Serambion TV